Hai teman-teman hari ini kita memasuki pembelajaran 4 masih di subtema 2 kebersamaan di sekolah kelas 2 tema 7 kebersamaan Ayo mengamati belajar kelompok perhatikan gambar Lani dan teman-teman yang sedang belajar kelompok hari ini ibu guru membentuk siswa dalam kelompok mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan setiap kelompok mempraktikan dialog Benny berperan sebagai elang Siti berperan sebagai ayam betina Edo berperan sebagai ayam jantan setiap kelompok bekerja sama mempraktikan dialog dongeng semua saling membantu teman Hai ayo bermain peran lakukan dialog elang ayam jantan dan ayam betina bergantian di depan kelas persahabatan elang dan ayam jantan dialog satu elang keluarlah sahabatku penjahat itu sudah pergi ayam jantan terima kasih elang engkau telah menyelamatkanku elang Hai kenapa sahabatku tampaknya engkau sedih sekali kau sakit ayam jantan tidak aku sehat aku mau bertanya padamu sahabat elang apa kawan tanyalah ayam jantan Hai kenapa engkau dapat terbang tinggi aku melompat pun tidak tidak dapat bukankah kita sama-sama burung elang dulu aku juga tidak dapat terbang setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini aku menjadi ringan dan dapat terbang ayam jantan kalau begitu bolehkah aku meminjam jarum emas itu telah boleh kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang ayam jantan sahabatku engkau tak usah bimbang aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan ayam jantan menerimanya dengan gembira ayam jantan pun menjahit keduanya sayapnya menjahit kedua sayapnya mungkin ya tetapi ia tidak sabar belum selesai menjahit ayam itu terus mengepahkan sayapnya dan melompat ke atas pagar kok 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 aku dapat terbang ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat disitu dialog 2 ayam betina bagaimanakah engkau bisa terbang ayam jantan aku menjahit sayapmu dengan jarum emas ini ayam betina boleh aku pinjam ayam jantan pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong ayam jantan gimana jarum emas itu ayam betina tadi aku letakkan di tanah ayam jantan aku khawatir jarum itu hilang jarum itu kepunyaan sahabatku si elang kita mesti mencari sampai dapat ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu elang wah pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah bagaimana sekarang kau sudah dapat terbang ayam jantan aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku minta maaf padamu elang elang kenapa pula kau mesti minta maaf ayam jantan jarum emasmu telah hilang elang engkau tidak menurut kata saya engkau telah ingkar janji aku tidak mau bersahabat denganmu lagi ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak ayam jantan kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri ayam betina hai ayam jantan aku melihat elang terbang rendah ayam jantan mungkin dia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya elang pun menyambar seekor anak ayam ayam betina jangan ambil anakku kemudian ayam jantan sebaiknya kita mencari jarum emas itu ayam betina baiklah ayam jantan aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit ayam betina sebaiknya kita kembalikan kepada elang elang apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? ayam jantan sudah tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi elang baiklah nah akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang selanjutnya ayo menulis buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan ayam jantan yuk kita buat ya teman-teman kata sapaannya kita coba ya keluarlah ayam jantan penjahat itu sudah pergi keluarlah ayam jantan penjahat itu sudah pergi nah contoh kalimat sapaan yang ada kata ayam jantannya seperti ini ya kemudian selanjutnya nomor 2 ayam betina kita coba ya ayam betina koma harus menjaga anak-anakmu ayam betina koma kau harus menjaga anak-anakmu nomor 3 kata sapaannya disini sudah ada elang kita bikin kalimatnya ya terima kasih elang engkau telah menyelamatkanku nah bisa terima kasih ini elang engkau telah menyelamatkanku kemudian engkau dari kata engkau kita bikin kalimat ya kenapa kenapa engkau dapat terbang tinggi nah kenapa engkau dapat terbang tinggi aku melompat pun tidak dapat aku melompat aku pun tidak dapat nah sekarang kita bikin kalimat sepaan dari kata kawan apa kawan tanyalah tanya tanya tanda tanya kemudian dari kata sahabat sahabatku engkau tidak usah bimbang aku akan berhati-hati Sahabatku Engkau Tak usah bimbang Aku akan berhati-hati Nah, selanjutnya Ibu guru membentuk kelompok kecil Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda Siti satu kelompok dengan Dayu Siti berasal dari Jawa Dayu berasal dari Bali Beni satu kelompok dengan Edo Beni berasal dari Batak Edo berasal dari Papua Ayu satu kelompok dengan Made Ayu berasal dari Jawa Made berasal dari Bali Nah, seperti ini ya teman-teman Kemudian, kalian berlatih Tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku daerahnya Masing-masing ya Contoh, disini nama siswa ada Dayu Dayu itu berasal dari mana? Dari Dayu dari mana? Dari Bali Nih Bali Seperti ini ya Jika ada temanmu yang dari daerah lain Kamu tulis disini Nama siswa dan asal daerahnya ya Mudah kan? Selanjutnya Buatlah kelompok bersama teman-temanmu Jika ada teman yang memiliki suku daerah asal sama Nah, disini kamu tulis Nama dengan suku atau daerah yang sama ya Contoh, Dayu dari Bali Ali dari Bali Ini semua Yang dari Bali disini Yang dari Jawa semua ya Disatukan ya Diskusikan dengan kelompokmu Bagaimana sikapmu terhadap teman Yang berlainan suku atau asal daerah Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas Nah, sekarang kita berlatih ya Berilah tanda centang pada jawaban yang benar Satu Ayah Siti memelihara burung Seekor jantan dan seekor betina Banyak burung dalam sangkar ada Ada berapa? Ada dua Banyak burung jantan dapat dinyatakan sebagai pecahan Satu Per Dua Kemudian Nomor dua Ayam jantan Ayam betina Dan elang Sedang berkumpul bersama Banyak hewan tersebut adalah Tiga Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan Satu Per Tiga Ibu memiliki beberapa jarum Banyak jarum di atas adalah Empat Banyak jarum yang ada benang emasnya dapat dinyatakan sebagai pecahan Satu Per Empat Ini benang emasnya cuma satu ya Selanjutnya Pasangkan pecahan dan gambar yang sesuai Menyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut ini Seperti ini Seperti ini ya Satu Dua Tiga Empat Berarti ini Satu Per Empat Nah ini ya Kawan-kawan Berarti Berarti yang ini ke sini Kemudian yang ini merah dan kuning Berarti satu per dua Yang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Semuanya sama ya Kalau ya Nah Berarti yang satu per tiga yang ini ya Teman-teman Nah Seperti ini ya Mudah kan Nah Sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe ya Teman-teman Selamat belajar